Sebelum besar kayak sekarang, jarum itu dulunya pabrik rokok kecil yang sempat kebakaran. Usaha ini dirintis sama OI Wiyaguan, ayah dari Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono pada 1938. Bisnis awal yang ditekuni OI Wiyaguan itu kembang api dengan merek Capleo. Padahal bisnisnya saat itu cukup besar, sayang dia harus menutup pabriknya karena kebakaran. Pada 1951, OI Wiyaguan beli sebuah pabrik rokok kretek kecil di Kudus. Sama kayak bisnis sebelumnya, kali ini pabrik rokok kreteknya terbakar. Gak lama setelah kejadian itu, OI Wiyaguan meninggal dunia. Hartono bersaudara berusaha kembali memulihkan bisnis rokok kretek ayah mereka. Buat meningkatin kualitas, pada 1970 jarum mulai pakai mesin buat produksi rokok. Di tangan Hartono bersaudara produk jarum terus berinovasi. Pada 1976, mereka buat produk rokok kretek berfilter. Dan 5 tahun kemudian, mereka luncurin produk jarum super yang masih terkenal sampai sekarang. Karena jarum makin berkembang, Hartono bersaudara merambah ke bisnis lain. Mulai dari pusat perbelanjaan Grand Indonesia, agen perjalanan online tiket.com hingga bank BCA. Coba kalian tulis, apa aja usaha Hartono bersaudara yang belum disebutin?